Satu persatu fakta terkait kasus pembunuhan Brigadir C kini mulai terungkap. Komnas HAM menemukan adanya komunikasi antara Irjen Verdi Sambo dengan istrinya Putri Candrawati. Percakapan Sambo dan Putri diduga turut mempengaruhi kejadian penembakan di rumah dinasnya. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM Koirul Anam dalam jumpa pers pada Jumat 12 Agustus malam. Pihaknya telah memeriksa Irjen Verdi Sambo di Mako Brimob yang kini statusnya sebagai tersangka pembunuhan Brigadir C. Dalam pemeriksaan itu Komnas HAM menemukan adanya komunikasi antara Sambo dan Putri sebelum Brigadir C tewas. Dikutip dari tribunews.com percakapan pasangan suami istri itu disebut sangat mempengaruhi pembunuhan Brigadir C. Namun Anam tidak menjelaskan secara detail percakapan apa yang terjadi antara keduanya. Ia menyebut temuan dari Komnas HAM ini akan direkomendasikan kepada penyidik kepolisian. Selain itu Anam juga melakukan konfirmasi terkait ancaman yang diterima Brigadir C sebelum peristiwa pembunuhan. Seluruh keterangan Sambo ini nantinya akan menjadi catatan penting apakah ada proses pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir C. Adapun dalam pemeriksaan tersebut Verdi Sambo telah mengakui bahwa dirinya adalah aktor utama dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Kurang lebih satu jam gitu ya yang untuk yang kita juga akan ditanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang mempengaruhi, sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Tovan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian berubah. Sehingga semua orang juga susah untuk melakukan, membuat kerang peristiwanya. Karena memang ada kerusakan di TKP. Terima kasih.